Beberapa waktu lalu, konten peringkat DRT dari kanal YouTube Baim Wong menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat. Meskipun di-take down, video tersebut banjir kritikan. Komisioner Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap perempuan atau Komnas Perempuan, Bahrul Fuad, menyebutkan perlu menunjukkan penyesalan dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Selain dari permintaan maaf selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven beserta para tim kreatif, Fuad menyebutkan seharusnya Baim Wong dan Paula mendedikasikan konten untuk turut mengkampanyekan tentang pentingnya pelaporan KDRT dan bagaimana masyarakat bisa turut serta mencegah dan menanganinya. Apalagi saat ini kesadaran masyarakat terhadap KDRT masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan masih kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri masih sering dipandang sebagai kewajiban suami untuk mendidik istri. Selain itu juga mendedikasikan sebagian dari keuntungan channelnya itu untuk dana abadi bagi pendampingan dan pemulihan korban KDRT. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!